saya akan menjelaskan cara perawatan aki yang baik pertama-tama kita lihat ini aki dalam kondisi basah-basah itu kotor banyak kotoran-kotoran ini nggak boleh ada kotoran-kotoran di atas ini ini akan menyebabkan ada akan ada tegangan kita kita lihat ya tempelkan ini kita pakai aku lihat akan ada tegangan di sini nggak boleh ada tegangan nah cara membersihkannya kita cuci pakai air sabun cuci pakai air sabun biar elektroid-lektroid yang menempel di kotoran-kotoran di sini biar hilang untuk karena air sabun sabun itu penetral dari asam sobat Oh cairan api ini kita bersihkan sekarang kita ukur lagi bisa ada tegangan atau enggak jadi bersih nggak papa nggak akan bakal meledak kita cuci sampai bersih cara ini biar aki kita awet bisa sampai tiga tahun sepul-supun bersihkan sampai rata semuanya ya sehingga kita sudah pakai air siam pakai air siap pakai air setelah bersih kita keringkan kalau tidak ada kita bisa pakai nah setelah kering kalau kita tidak punya angin kita boleh pakai air atau pakai lap kita coba lagi ukur tegangannya masih ada kalau masih ada kita bersihkan lagi sampai tegangan yang disini hilang semua coba sudah tidak ada tegangannya tinggal kotoran-kotoran yang disini kita bersihkan lagi sampai semuanya hilang karena tidak boleh ada tegangan selain di terminal plus dan kita bersihkan ini juga baru kita juga lihat air akinya apakah masih penuh atau tidak kalau kurang kita tambahkan pakai air juri setelah ini kita cuci kita lap dalam sini di sini masih ada kotoran-kotoran elektrik kita pasang lagi kalau airnya penuh kita gak usah tambah nah cirinya warna lampunya ini warna hijau tapi kalau gak ada airnya warna warna lampunya warnanya warna bening kita harus charge lagi kalau ini warna bening tidak ada ya kalau gak ada kita aki siap digunakan inilah cara perawatan aki sederhana yang bisa saya bagikan minimnya alat buat ngecek aki boleh kita lakukan air product ini biar aki kita biar aki kita panjang biar aki kita usianya panjang terima kasih terima kasih